Sejumlah peternak ayam maupun peternak ayam petelur di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah mengeluhkan harga telur yang masih anjlok dan harga pakan yang masih tinggi. Sejumlah peternak terpaksa menjual sebagian besar ternak ayamnya agar biaya operasional tetap bisa terjangkau. Sejumlah peternak ayam maupun peternak ayam petelur di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah mengeluhkan harga telur yang masih anjlok dan harga pakan yang masih tinggi. Untuk menyiasati hal itu, sejumlah peternak ayam melakukan pengurangan jumlah ayam miliknya Seperti yang dilakukan peternak dari desa Doplang kecamatan Teras Boyolali, Heri Ardianto Ia mengaku melakukan pengurangan jumlah ayam dengan tujuan agar biaya operasional masih bisa dijangkau Heri menjual beberapa ayam afkir walaupun sebenarnya belum waktunya karena masih produktif Dengan harga telur yang hanya Rp14.000 per kilogram dan pakan ayam Rp6.800 per kilogram Hal tersebut tidak bisa menutup biaya operasional sehari-hari Akibatnya, Heri yang sebelumnya memiliki 5.000 ekor ayam, ini hanya tersisa 1.000 ekor ayam saja di kandangnya Saat ini ya kami kesulitan untuk mempertahankan peternakan telur kami Karena harga merasot, harga pakan itu istilahnya tidak menutup untuk biaya operasional sehari-hari Sementara itu di tempat yang berbeda, Kepala Desa Sukorejo, Kecamatan Musuk, Erik Darmadi menjelaskan Para peternak ayam di wilayahnya sebagian sudah gulung tikar Dari semula berjumlah 15 hingga 25 peternak, kini tersisa sekitar 10 peternak ayam yang memiliki ayam sebanyak 1.000 ekor Pemerintah desa ya kita fokus sebenarnya ikut untuk bagaimana kita bisa ikut membantu Supaya pemasaran telurnya juga bisa berjalan, terus pakan jagungnya itu juga bisa terjangkau Supaya peternak ini bisa bertahan gitu saja Para peternak berharap pemerintah turun tangan membantu para peternak Agar harga jual telur kembali normal dan harga pakan bisa terjangkau Kertika Bagus, Boya Lali, Jawa Tengah